Halo semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini kali ini kita teruskan materi analisis keuangan kita di bagian analisis arus kas tapi sebelumnya kita refresh sebentar diskusi yang sudah kita lakukan di analisis laporan keuangan ini kita sudah selesaikan bagian analisis yang pertama yaitu mengenai analisis lingkungan bisnis dan strategi yang kemudian kita lanjutkan dengan analisis yang kedua yaitu analisis akuntansi ada 6 langkah, ada 6 tahapan terus dalam analisis akuntansi ini kita akan menghasilkan laporan keuangan recastate nah laporan keuangan recastate ini kemudian akan kita gunakan di analisis yang ketiga yaitu analisis keuangan atau financial ya financial analysis di mana di dalam financial analysis ini terdiri dari 3 profitabilitas ini rasio-rasionya sudah kita belajar di pertemuan pertama ya atau di konsep dasar analisis laporan keuangan terus kemudian ada analisis risiko dari bisnis ini nanti kita pelajari di materi selanjutnya tentang weighted average cost of capital intinya terus kemudian satu lagi di dalam analisis finansial ini adalah analisis cash flow atau arus kas nah sebagaimana yang kita tahu arus kas ini kan terdiri dari 3 ya terdiri dari financing terus kemudian pendanaan ya kemudian investing, investasi dan kemudian operating nah masing-masing dari aktivitas ini akan dibuat analisisnya nah ini yang akan kita mulai dengan analisis financing atau pendanaan nah nanti dari segitiga ketiga ini kita lanjut ke yang keempat yaitu prospective analysis nah begitu untuk kita refresh jadi kita tahu sekarang lagi ada di posisi mana di analisis di bagian mana sehingga kita bisa mengkaitkan satu analisis ini dengan analisis sebelumnya dan analisis setelahnya nah di dalam analisis arus kas pendanaan atau financing activities ini sebenarnya kita tidak bisa lepas dari jadi apa yang kita lihat atau yang kita bisa baca di neraca sih kalau dibilang bagaimana melakukan analisis arus kas pendanaan ya pendanaan perusahaan itu berasal dari mana sih pendanaan perusahaan itu kan berasal dari liabilities, kewajiban ya equities, modal salah satu di antaranya atau kedua-duanya gitu nah ini bisa kita lihat di mana komponennya bisa kita lihat di balance sheet kan maka pertama kita perlu melihat dulu balance sheetnya seperti apa ini kalau kita lihat disini ini sebuah neraca sebuah balance sheet dari entitas korporasi, dari entitas bisnis ya disini ada komponen aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar dimana aset-aset ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya kan ya operasional dari perusahaan kalau enggak pakai aset pakai apa lagi nah karena aset ini digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan maka berarti perusahaan kan harus berinvestasi itu membeli aset membeli mesin produksi membangun pabrik upgrade mesin produksi dan seterusnya dan seterusnya oleh karena itu di dalam aset di neraca ini kita bisa lihat juga sebagai sebuah investment decision ya sebuah keputusan investasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan gitu nah ini makanya kemudian kita bisa ini kita bisa anggap sebagai sebuah keputusan investasi yang harus dilakukan oleh perusahaan nah pertanyaan berikutnya adalah dari keputusan investasi ini untuk membeli aset-aset ini untuk membeli aset-aset ini didanai dari mana gitu ya fundingnya itu dari mana pembiayaannya dari mana nah untuk menjawab pembiayaan dari mana pendanaan dari mana maka kita bisa melihat di sisi sebelah kanan dari aset yaitu liabilitas plus ekuitas ya kan gitu ya kita membacanya ya karena persamaan akutansi yang kita pelajari kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ini sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk membeli aset atau untuk mengadakan aset itu diadakan dibeli dengan liabilitas dan ekuitas nah makanya di dalam komponen liabilitas dan ekuitas disitu pula lah juga tercermin dari usaha perusahaan untuk membiayai aset itu tadi nah ini yang diberi garis merah ya liabilitas jangka pendek liabilitas jangka panjang dan ekuitas ini jawaban terhadap investment decision tadi yang digunakan untuk mengadakan aset atau membeli aset gitu ya nah itulah yang disebut sebagai financial structure atau struktur keuangan gitu ya financial structure nah nanti kalian disini perlu bedakan antara financial dengan capital structure kalau financial structure dia meliputi semua liabilitas dan ekuitas yang digunakan untuk sekali lagi membiayai atau membeli atau berinvestasi ke aset perusahaan dimana aset itu kemudian digunakan untuk operasional perusahaan tapi kalau yang namanya struktur modal atau capital structure itu dia lebih spesifik ke modal-modal yang sifatnya itu lebih permanen atau jangka panjang jadi misalnya seperti liabilitas jangka panjang itu kan jatuh temponya lebih dari satu tahun gitu ya jadi time horizonnya ini panjang gitu ini yang dikategorikan atau dianggap sebagai modal yang permanen gitu lain dengan liabilitas jangka pendek kalau liabilitas jangka pendek itu kan setahun selesai jangkanya pendek itu tidak masuk ke dalam komponen capital structure karena ya setahun itu harus kemudian dibayar gitu enggak termasuk yang permanen nah satu lagi yang termasuk dalam capital structure adalah tentu ekuitas karena ekuitas itu kalau kita mengambil asumsi perusahaan going concern ya selama perusahaan itu masih tetap bisa beroperasi masih bisa tetap mendapatkan revenue bisnisnya masih berjalan ya berarti ekuitasnya kan tetap harus ada gitu ya tetap muncul di neraca nah itu karena sifat yang mengikuti going concernnya perusahaan ini maka jelas ekuitas itu lebih permanen lagi gitu masuk ke dalam capital structure nah itu sih yang perlu diperhatikan sekali lagi ada investment decision dari aset pembiayaan dari investment decision aset itu yang diperoleh dari liabilitas dan ekuitas yang itu termasuk di financial structure nah di dalam financial structure itu yang permanen masuk ke dalam capital structure berupa liabilitas sangat panjang dan ekuitas nah kemudian apa kaitannya dengan aktivitas arus kas pendanaan nah itu tadi kita tahu bahwa pendanaan untuk aset pembelian aset tadi dibiaya dari liabilitas dan ekuitas kan berarti aktivitas atau analisis arus kas pendanaan kita ya financing activities itu nanti yang di analisis tidak lepas dari sini liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang dan juga ekuitas nah ini yang perlu dipahami pertama jadi meskipun judulnya atau materinya itu adalah analisis arus kas pendanaan tapi yang pertama perlu kita pahami terlebih terlebih dulu adalah kita harus bisa menganalisis komponen-komponen liabilitas dan ekuitas yang sebenarnya adanya di neraca bukan di laporan arus kas gitu ya karena memang sumber pendanaan itu muncul dari liabilitas dan ekuitas nah masalah nanti di laporan arus kas pendanaan itu sendiri kan ada ya laporan arus kas yang berdiri sendiri terdiri dari pendanaan kemudian operasi dan investasi itu nanti kita harus analisis sebagai satu kesatuan gitu bahwa pendanaan itu nanti digunakan untuk operasional dan investasi itu nanti kita akan bahas di belakang jadi bagian keduanya di dalam laporan analisis laporan arus kas itu kita perlu melihat keterkaitan di antara ketiga aktivitas arus kas tersebut tersebut itu itu tersebut tersebut